Mau, katanya dia perdagangan kayu di Bakanbaru, di Rio sana, katanya legal logging itu katanya kayunya ditahan, jadi saya harus keluarkan duit pada waktu itu 15 juta. Saya bilang, mana rekeningnya? Saya kirim sekarang juga, saya bilang, akhirnya dikasih rekeningnya segala macam, sampai KTA-nya dia lah segala macam dikirim ke saya, memang saya unjukin duit. PC saya tahu memang kalau PC itu asli atau tidaknya. Ibu on-camp, Ibu semalam naik di Rumpa Sahir. Iya, betul-betul. Tapi saya terus berpikir gini, saya ini seperti Miss dulu, tapi Miss nggak kena karena Miss sama Uyak-Uyak dulu, ya kan Miss ya? Ibu, Ibu di Rumpa Sahir pun pertanyaannya sama ya, seperti ini ya? Bukan, bukan itu Pak. Karena saya dua kali, Pak. Nah, dua kali. Nah, jadi akhirnya saya kirim semua, apa namanya, dikirim di KTA dan segala macam. Dua kali. Udah gitu, dia minta 15 juta. Saya bilang bawa sini rekeningnya. Udah gitu, saya bilang begini, oh ya, saya nggak bisa ini, katanya gitu. Terus dia telepon setiap saat, setiap saat. Dia telepon, kenapa nggak dikirim-kirim, kenapa nggak dikirim-kirim gitu. Ibu maaf, Pak. Saya ngirim orang sampai yang nggak tahu menahu, hudung-hudungnya sampai 15 juta, kalau 100-200, anggap aja saya amalkan gitu. Saya kayak Miss dulu waktu di Kuyak-Kuyak, itu saya pernah lihat, ya kan Miss ya? Tapi Miss kan nggak kena. Itu saya pengalaman dari Miss itulah. Tumpah, saya pengalaman dari situ. Oh, akhirnya. Akhirnya sekarang banyak-banyak kayak gitu, saya bohong-bohongin aja. Miss dulu pernah. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Ibu stop, Bu. Sebentar. Oke, satu hal. Ibu sudah tertipu dua kali, dan Ibu masih main-main juga untuk uji nyali di situ? Iya. Ibu masih sampai sekarang uji nyali? Gimana? Nggak sih, cuma saya pancing-pancing dia aja. Ibu, sebentar. Kalau Ibu memancing, percaya nggak, Bu? Suatu saat Ibu yang kena. Nah, itu dia. Oh, gitu. Kalau Ibu tidak percaya, karena saat itu saya ada di depan kamera, dan orang tersebut saya bawa dari Hongkong. Memang saya sengaja menjebak, saya dan Pak Mas Uyakuya dan Pak Martin Simanjuntang, itu memang kita menunggu, ini saya bawa ke Indonesia. Jadi, saya bukan ingin sesuatu, saya bukan memancing. Tapi kita memang menjebak, dan kita sudah tahu posisinya ada di mana. Tapi kalau Ibu ingin mencoba memancing uji nyali, yakinlah Ibu, bukan Ibu yang kena. Sekali lagi, Ibu yang kena. Karena penipu itu akan menyuruh teman-temannya untuk mengerumbuni Ibu. Oh, gitu. Jangan uji nyali, Ibu. Ini nggak main-main, Ibu sedang main api. Iya, iya, makasih. Pengalamannya juga. Bu Didah, sorry, sebentar, mau nambah. Sekarang gini, Ibu. Ibu memancing. Ibu tadi bilang, Ibu mau mancing. Mau melakukan apa yang dilakukan oleh Miss Yuni. Ibu bukan Miss Yuni. Iya, betul. Ibu bukan Miss Yuni. Miss Yuni itu dia sudah membentengnya hati. Perasaan seperti benteng Cina. Ibu apa? Ibu aja mirip uang. Ibu udah tahu itu codot. Ibu udah tahu itu penipu. Tapi Ibu kirim uang. Dengan alasan anak. Nggak bisa seperti itu, Bu. Ibu bukan Miss Yuni. Apa yang Ibu bilang? Ibu dan Miss Yuni berbeda. Miss Yuni tidak akan pernah tertipu. Saya percaya 100%. Nggak akan. Karena Miss Yuni itu ada misi, gitu. Apa? Menyelamatkan para TKW. Ibu mau menyelamatkan siapa. Ibu selamatkan aja diri Ibu sendiri, gitu. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh Miss Yuni. Bahaya, Bu. Bahaya. Miss, saya mau tanya sama Miss. Itu kalau kayak gitu-gitu itu orangnya atau benar di dalam sel atau seperti apa? Biasa seperti kita. Oke, yang pertama. Waktu saya bawa di tempatnya Mas Uyakuya itu kebetulan mereka ada dalam sel, Ibu. Dan yang satunya juga ada di Kamboja. Yang satunya ada di Maluku. Yang satunya ada di Lampung. Dan yang satunya ada di Jambi. Karena itu, saya bilang sama Ibu, jangan uji nyali. Karena saya waktu itu, saya on camp, Bu. Jadi apa yang saya sampaikan, semuanya on camp. Sementara Ibu uji nyali secara pribadi. Hati-hati Ibu tergeser. Dan saya nanya, Ibu punya suami enggak? Enggak. Nah, itu bahaya loh, Bu. Kalau saya suami ada di samping saya, Bu. Setiap saat, setiap waktu, suami saya ada itu. Suami saya ada di sana. Itu suami saya selalu ada di samping saya. Jadi, saya ada yang ngawasin. Jadi, kalau Ibu sendiri, dan sangat bahaya. Suami saya nonton saya, anak-anak saya nonton saya. Selalu memperingatkan saya. Jadi, kalau Ibu sendiri. Vece yang sendiri. Ini travel loh, Bu. Ini otak. Ini enggak bisa dikontrol loh, Ibu. Kalau lihat yang bening-bening, sampean sama saya, sama-sama punya nafsu. Tergantung kita bisa ngontrol atau enggak, Ibu. Jangan uji nyali ya, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bahaya, Bu. Oke, cari pengalaman, tapi bukan uji nyali, Ibu. Cari pengalaman, boleh. Tapi jangan uji nyali. Tidak, Pak. Daya, 7 juta hilang. Itu bukan pengalaman itu, Bu. Kasih ke saya saja. Udah, Miss. Ada lagi yang mau naik. Oke, terima kasih, Bu Dida. Ya, terima kasih. Oke, Bu Dida. Oke. Mana nih yang mau naik. Haran ya. Aduh, ada-ada aja. Halo, selamat malam, Mbak Lana. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Lucu ya, Miss. Lihat-lihat orang-orang yang jatuh cinta. Siap, siap. Ada pengalaman apa, Mbak Lana? Tentang sebuah cinta? Kalau saya nggak ada pengalaman sih, cuma ngasih saran. Siap. Di dunia nyata aja, banyak palsu, apa-apa. media sosial. Di media sosial. Bu, Iman, Tadi-tadi. Kasian, Buang-buang waktu dan buang-buang-buang. Sedangkan kita yang real menikah aja ditipu sama laki. Apalagi yang belum tentu jelas di media sosial. Siap, siap. Karena keburukan orang kita, melihat cowok ganteng, itu rasanya kayak gimana gitu. Padahal ganteng itu cuma filter doang. Siap. Kayak kita psikolog, sekalian saya dokter, jangan sampai lah. Banyak sih teman saya juga, merawat juga gitu. Dikasih tahu, nggak mau denger. Siap. Udah terjadi, baru nangis, baru minta bantuan sama polisi. Biasanya gitu sih, mama. Siap. Untuk Miss Yuni, tetap semangat. Mbak, siapa ini? Serikandi ya? Serikandi gak tuh? Tetap semangat. Bang Heru, saya tahu. Terima kasih. Semuanya tetap semangat. Terima kasih. Oke, saya mundur dulu. Kutu dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Yang mau naik, yang mau naik, yang ada pengalaman. Ya, yang ada. Cici Bengkulu. Ini Cici Bengkulu datang lagi nih, Cici, semalam ini. Iya kan? Semalam ini. Kenapa pula kamu, Cici? Maaf, Miss. Nama agency aku. Kenapa, Cici? Katanya, kamu jangan, kamu jangan bikin masalah. Kamu kerja benar. Kamu jangan ini, 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 itu. Katanya. Ada agency. Terus, terus, aku bilang, aku bilang, kamu, kalian gak umusin aku? Aku gituin. Aduh, gimana ini? Nanti dia denger lagi. Apa pula, apa pula? Apa sih aku Miss? Tolong, tolong dihapus aja Miss. Itu. Itu live mbak, itu bisa dihapus. Apa sih? Apa yang dihapus? Apa yang dihapus itu sudah live sayang. Semalam itu live. Aku bilang gini, aku bilang gini, aku, aku, nanti aku bilang ke Miss Yuni, minta dihapus, tapi kalau gak bisa dihapus, aku kan gak, aku bukan ngomong, ngomong gak benar, ngomong jorok, aku bukan, bukan gak pake baju, gak pake cana, aku bilang, aku cuman bener sumpah, demi Allah, aku tuh ada buktinya, ada WA-nya, ada. Sebentar, 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 bu Cici, bu Cici, bu Cici, bu Cici, bu Cici, bu Cici, relax, 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 mau dipulangin. Sebentar, 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 relax, 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 oke, sebentar, kan kamu tidak ada masalah, dan kamu tidak komplain tentang pekerjaan, kamu tidak komplain tentang pekerjaan, jadi nyantai aja, nyantai aja, jangan pikiran negatif, agentnya mungkin, terus, agentnya bilang, yaudah kamu, mulang aja ke Indo, katanya, B Cici, kamu dengerin dulu deh, mbak, ya maaf, oke, intinya adalah, apa yang kamu sampaikan itu, berdasarkan pengalamanmu, disitu, kamu tidak mengungkit tentang maji kamu, tidak mengungkit tentang pekerjaanmu, jadi, kalau sampai agensi seperti itu, saya rasa, itu adalah kekepoan agent, kekepoan agent, dan satu hal, kamu tidak menyebutkan tentang pekerjaan sama sekali, itu adalah duniamu pribadi, dan tidak punya efek samping tentang pekerjaan, paham ya, jadi, satu hal, kamu tidak usah berpikiran yang negatif, positif here, ngerti tidak, artinya adalah, berhati-hati lagi di media sosial, jangan kenalan sama cowok, kalau kamu sampai kenalan sama cowok, utang akan berakibat fatal di pekerjaan, untung kamu tidak membuang uangmu 10 juta hari ini, paham? ya, aku tidak kenal, aku sumpah demi Allah, nggak mau lagi aku, oke, udah itu, udah, udah, aku nanti aku sampaikan sama agensi, nggak bisa dihapus, bukan nggak bisa dihapus, itu live, mbak Jiji, itu live, ya, 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 nanti aku bilang ke agensi aku, aku live, terus dia bilang, kita tuh, ke Faisal, kakak apa, nggak tahu, apa, kamu kerja aja ke Hongkong, cari Miss Juni, pindah PT, aduh, saya bener, aduh, sekarang besok nggak tahu, agensi mau datang, biarin aja, yaudah biarkan saja, HP saya mau di sita, sita aja, ambil aja HP saya, oke, saya mudeng sekali, oke, kalau ngomong lagi, takut kalau ngomong, yaudah, karena ini, tidak ngomong lagi, matanya, udah, udah stop, soalnya banyak orang, lagi live lagi, nanti minta putus lagi, terima kasih, ya, ya, terima kasih, meda mungkin diturunkan, Cici, oke, jadi itulah sebuah kekhawatiran yang berlebihan, ya, apakah, sabar Mbak Cici, seharusnya ambil ilmu jadi orang pintar, betul, Mbak Wolan, selamat malam, selamat malam, Mbak Wolan, Halo, yang lain di dalam sana, biar kita followernya bisa, bisa berbagi, gitu loh, jadikan kita bisa mendapatkan, Mbak Eca, Mbak Eca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, makasih, udah dinaikin, hostnya, sebenarnya saya meminta maaf, ini sih, mau cerita dikit aja, Mbak Eca, ya, gimana ya, mau ceritanya, kenapa, kamu tertipu oleh, Pamuklis, Pak Heru, kamu tertipu oleh,